Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jauh ya, kadang-kadang dekat-dekat juga sedikit juga susah karena sinyal ya. Alhamdulillah, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk istiqomah. Meskipun sedikit yang kita kaji, mudah-mudahan Allah catat sebagai bagian dari melaksanakan kewajiban wabarakatuh yang melaksanakan kewajiban tolakul ilmi. Kita melanjutkan, mengkaji, jadi ayat yang saya pilih. Bukan ayat yang pilihan, tapi semua ayat yang pilihan. Ayat yang saya pilih. Pada malam ini saya ingin membahas surat Anissa ayat 43. Ini bahasnya tentang viki. Jadi ayat-ayat mukham yang terkait dengan hukum. Tetapi di sini perlu penjelasan, karena di sini mengandung khilaf atau mengandung perbedaan. Karena ada kata-kata yang mutasyabihat. Kata-kata yang mustadrok atau punya pemahaman lebih dari satu makna. Sehingga nanti perlu penjelasan. Dan di sini nanti menghasilkan perbedaan-perbedaan pendapat. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladina amanu la taqrabussolata wa'antum sukarah hatta ta'lamu ma tapulun. Wala junuban illa ghabiri sabili hatta taktasilu. Wa inkum tummargo awana safarin awja'a ahadun minkum minal ga'iti awlamastumu nisa'a falam tajidu ma'an fatayammammamu so'i dan tayyiba famsahu biwujuhikum wa'aidiakum innallaha kana afuwan ghafura Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kamu ucapkan. apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula berdiam diri di masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar melewat saja sebelum kamu mandi atau junub. Mandi wajib. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik Usaplah wajahmu wajah kalian dan tadun kedua tangan kalian dengan debu itu Sungguh Allah maha pemahap lagi maha pemahap Jadi ayat ini prase pertama seruan kepada orang telah beriman dan larangan La takrobus sholat tawa'angtum sukaro Nah larangan ini, ini bagian dari proses pengharaman khomer Jadi khomer ini tidak ujung-ujung langsung haram Karena khomer menjadi kebiasaan orang Arab dulu Minuman yang mereka sajikan dalam setiap pertemuan-pertemuan Bahkan diantara mereka itu menjadi pecandu khomer yang berat Kemudian ketika disampaikan bahwa di dalam khomer itu ada manfaat tetapi mudorotnya lebih besar Orang-orang masih tetap minum Karena menjadi hobi Hanya saja disitu ada mudorot Walaupun ada manfaat Maka kemudian ada seorang sahabat Ini perbedaan apakah sahabat siapa Ada yang mengatakan untuk Umar bin Khotob Ada juga yang mengatakan sahabat yang lain Ketika dia sholat, habis minum Karena sholatnya sholat isya' Dia habis minum, sudah sholat maghrib Ketika dia mabuk, kemudian dia sholat membaca surat Al-Kafiru Dan ternyata tidak berhenti Sehingga dia tidak bisa, tidak sadar apa yang dia ucapkan Maka turunlah ayat ini Yang melarang mereka sholat sedangkan mereka sedang mabuk Sampai mengetahui apa yang mereka katakan Nah setelah turun ayat ini Maka sahabat-sahabat menghindari minum sesudah sholat Dan mereka minum sesudah sholat isya' Karena mereka akan tidur Jadi tahapan seperti itu Tetapi mereka masih jadi minum Hanya saja mengurangi frekuensinya Dan mereka menghindari minum Sebelum melaksanakan sholat Jadi ketika habis sholat subuh Karena mereka mau kerja, tidak minum Kemudian habis duhur karena mau asar Mau asar, mau minum maghrib Dan setelah maghrib mau isya' Jadi mereka minumnya hanya malam Tetapi kemudian Ayat pengharaman khomer secara total Itu Allah turunkan dalam surat Al-Imran Ayat 90 Wahai orang-orang yang beriman Hanya sungguhnya khomer dan judi Serta memberikan persembahan pada patung dan mengundi nasib Adalah risut, perbuatan keji Bagian dari pekerjaan syaitan Maka tinggalkanlah oleh kalian Agar kalian beruntung Jadi setelah turun ayat ini Para sahabat Langsung menyatakan Semua yang mereka lakukan Terkait dengan khomer Mereka hentikan Bahkan ada seorang sahabat sedang minum Dan ada di usulah di bibir Gelasnya Mereka tumpahkan Bahkan semua persediaan Simpanan Stok mereka di rumah-rumah mereka Mereka tumpahkan Sehingga diriwayatkan Ada sebuah hadis Bahwa ketika turun ayat ini Setelah turun ayat ini Itu jalan-jalan di kota Madinah Itu aromanya aroma khomer Jadi mereka total Menghentikan minum Sehingga ayat ini Menutup tentang haramnya khomer Dan kenapa khomer itu haram? Karena diantara tujuan Dari hukum syara Atau Makosidu syari Adalah Limuhafadoti alal akli Jadi untuk Menjaga Fungsi akal Karena kalau misalnya Minum khomer Dan akal terganggu Maka Orang itu Tidak lagi berfungsi akalnya Badan manusia Itu muliakan akalnya Dan kalau misalnya apa Ilatnya Apakah Karena ada alkoholnya Tidak disebutkan Yang jelas Khomer Adalah minuman Yang mengandung alkohol Minuman yang memabukai Dan Zat yang memabukai Ada alkohol Jadi Kalau Jadi bukan alkoholnya yang diharamkan Tetapi khomernya Kalau diharamkan alkoholnya Maka semua Barang Atau makanan Atau minuman Yang mengandung alkohol Jadi haram Padahal tidak mungkin Karena Hampir semua makanan Yang Mengandung karbohidrat Itu potensi Mengandung alkohol Sehingga Yang diharamkan adalah Khomer minuman Yang mengandung alkohol Jadi bukan alkoholnya Jadi kalau dalam khomer Air dalam khomer pun Itu haram Air dalam khomer Kemudian protein Dalam khomer Haram Alkohol dalam khomer Juga haram Tetapi kalau air Di luar khomer Bukan sebagai khomer Halal Alkohol bukan Bagian dari khomer Halal digunakan Bisa untuk disinfektan Atau untuk Pelarutan Sebagainya Jadi Yang ditekankan disini Yang diharamkan adalah khomer Yaitu minuman Yang mengandung alkohol Kemudian Ayat ini juga Menjelaskan Larangan Bagi orang Yang sedang junuh Untuk berdiam diri Bisa Itikaf Atau menunggu Duduk-duduk Berdiam di dalam mesin Yang dibolehkan Hanya Sekedar lewat Ya tentunya lewat Kalau tidak ada jalan lain Tapi kalau ada jalan lain Dia harus Menghindar Masuk ke mesin Sampai mereka Mandi Jadi kalau sudah Mandi Artinya Junuh itu Dia berhadas Besar Sehingga Dia berhadas Besar Maka ada Larangan Larangan Bagi orang Yang sedang Hadas besar Tidak boleh Berdiam diri Di mesin Dan tentunya Tidak sah Tidak boleh Solat Tidak boleh Membahasa Al-Quran Dan sebagainya Jadi antara Ada enam hal Yang dilarang Bagi orang Saya masih Junuh Yang pertama Solat Yang kedua Tawaf Yang ketiga Menyentuh Mus'ab Al-Quran Mus'abnya Membawa Mus'ab Al-Quran Membaca Al-Quran Mus'ab Al-Quran Kemudian Berdiam diri Di dalam mesin Ini larangan Orang yang Junuh Kemudian Ayat selanjutnya Atau Perasa dari Ayat yang sama Ini Potongan dari Ayat yang sama Allah berfirman Adapun Jika kalian Sakit Jadi sakit Kemudian Tidak boleh Kena air Kemudian Atau Kalian Di perjalanan Dan tidak Mendapatkan air Kecuali untuk Minum Air untuk Beruduk Maksudnya Jadi tadi Sakit Karena tidak Boleh kena air Menurut dokter Bisa berbahaya Bisa Mencelakakan Walaupun ada Air disitu Tapi tidak boleh Kata dokter Kena air Atau di perjalanan Dan tidak Mendapatkan Kecuali air Untuk minum Jadi tidak bisa Digunakan untuk Buduk Karena minum Itu lebih Diutamakan Daripada Untuk Beruduk Atau Atau Salah seorang Dari kalian Keluar Dari Goit Goit Itu Tempat Buang Air Besar Orang-orang Dulu Itu sebuah Lembah Lembah Ketika Mereka Untuk Buang Hajat Buang Air Besar Mereka Mencari Tempat Yang Rendah Sehingga Tertutup Atau Terlindungi Dari Pandangan Orang Itu Namanya Goit Kalau Sekarang Jadi WC Artinya Apa yang Apa yang Dilakukan Dari Goit Buang Air Besar Atau Air Kecil Artinya Air Besar Uang Air Besar Kecil Membatalkan Buduk Kemudian Tidak Dapat Air Tidak Ada Air Untuk Beruduk Artinya Buang Air Besar Atau Air Kecil Membatalkan Buduk Atau Lamastumun Nisa Lamastum Itu Pengertiannya Ada Dua Lamastum Bimakna Masastum Menyentuh Lamastum Bimakna Masastum Atau Jamaatum Jamaatum Artinya Bersetubuh Maka Ulama Berbeda Pendapat Tergantung Makna Dari Lamastum Ini Imam Shafi'i Mazhab Imam Shafi'i Ulama Ulama Dari Mazhab Shafi'i Memahami Lamastum Bimakna Masastum Menyentuh Dengan Tangan Dan Ini Fiil Madi Maklum Maklum Artinya Pas Aktif Kata Kerja Aktif Aktif Transitif Jadi Lamastum Nisa Jadi Dengan Sengaja Menyentuh Bukan Tersentuh Bukan Majhul Bukan Pasif Tapi Menyentuh Dengan Tangan Masastum Bilya Artinya Kalau Tidak Dapat Air Berarti Batal Itu Kalau Tidak Ada Air Maka Tayam Atau Kalau Yang Memaknai Lamastum Bimakna Jamatum Kalau Cuma Hanya Menyentuh Dengan Tangan Tidak Batal Karena Dia Mengambil Makna Lamastum Bimakna Jamatum Ada Dasarnya Juga Karena Ketika Siti Mari Yang Diberitahu Akan Punya Anak Maka Beliau Berkomentar Dengan Mata Mas Tidak Ada Seorang Laki-laki Menyentuh Menyentuh Ini Pahalus Dari kata Jamatum Bersetubu Maka Makna Lamastum Artinya Jamatum Maka Kalau Cuma Menyentuh Dengan Tangan Mereka Memahami Tidak Batal Jadi Ini Termasuk Yang Hilafi Karena Makna Lamastum Yang Ada Murodin Atau Asep Kedinginan Lagi Jadi Ini Frase Dari Ayat Ini Menunjukkan Kalau Tidak Ada Akhir Dia Batal Wudhu Atau Dia Junuh Junuh Atau Tidak Punya Wudhu Atau Batal Dari Wudhu Kemudian Tidak Ada Maka Tayamum Tayamum Dengan Soi Dan Toyiban Maka Soi Dan Toyiban Itu Juga Berbeda Pendapat Karena Ini Isim Nakiro Soi Dan Toyiban Jadi Undefinitive Apakah Maksudnya Debu Yang Berupa Debu Ada Wujudnya Atau Soi Dan Yang Di Atas Permukaan Tanah Yang Diperkirakan Ada Debu Karena Terbawa Angin Dan Seterusnya Yang Mempel Disitu Sehingga Soi Dan Toyiban Bisa Dimaknai Bermacam Jenis Yang Menyatakan Bahwa Itu Harus Debu Seperti Masjab Safi Maka Memang Harus Berwujud Dalam Bentuk Debu Dari Tanah Yang Kemudian Tanah Herang Lembut Yang Bisa Tertiup Oleh Angin Itu Debunya Dalam Bentuk Debunya Yang Dibawa Atau Menyediakan Itu Atau Ada Di Permukaan Tanah Berupa Debu Tetapi Masjab Yang Lain Di Permukaan Tanah Itu Bisa Dipakai Untuk Tayamun Maksudnya Nempelkan Karena Asumsinya Di setiap Hal yang Di atas Permukaan Tanah Itu Ada Mengandung Debu Tentunya Walaupun Mungkin Sangat Tipis Atau Sangat Sedikit Tapi Pasti Ada Sehingga Bisa Menggunakan Debu Dari Apa Saja Barang Barang Yang Ada Di Permukaan Tanah Dan Apa Yang Dilakukan Tayam Tayam Itu Hanya Hanya Mengusap Kalian Mengusap Wajah Kalian Dan Dua Tangan Kalian Disitu Ada Aida Ini Tadinya Aida Ini Jadi Dua Tangan Kalian Jadi Tayam Itu Baik Yang Junub Yang Hadas Besar Atau Hadas Kecil Kalau Tidak Ada Air Maka Cukup Dengan Tayam Nah Ini Terkait Jadi Saya Seling Sedikit Jadi Sarasahnya Sholat Itu Harus Bersih Dari Najis Dan Suci Dari Hadas Jadi Ini Bedakan Kalau Najis Ada Ada Tiga Jenis Ada Najis Mukhaf Atau Najis Ringan Ada Najis Mutawasito Atau Najis Sedang Dan Ada Najis Moghol Atau Najis Berat Jadi Najis Ringan Itu Air Kencing Bayi Laki-laki Yang Belum Makan Jadi Kecuali Minum Asik Ibunya Saja Maka Ini Bisa Dibersih Dengan Memercikan Air Saja Pada Pakaian Atau Tempat Dan Yang Lain Yang Terkena Najis Maha Faf Jadi Cukup Diusap Dicipratin Diusap Kalau Najis Mutawasito Atau Biasa Tersedang Ada Nanah Ada Darah Kotoran Yang Keluar Dari Kubul Atau Dubur Manusia Atau Dari Binatang Bangkei Misalnya Ini Kecuali Darah Manusia Darah Manusia Itu Sebagian Ulama Menyatakan Tidak Najis Ini Dasarnya Dulu Para Sahabat Yang Kubur Atau Yang Sedang Berperang Berlumuran Darah Dan Mereka Solang Dan Beda Dengan Darah Binatang Sehingga Darah Manusia Itu Tidak Najis Maka Boleh Didonorkan Boleh Transper Sesuatu Yang Tidak Najis Tapi Kalau Darah Hewan Itu Najis Sehingga Tidak Bisa Di Perjual Belikan Termasuk Haram Dimakan Kemudian Cara Membersihkannya Tadi Dengan Cara Membasu Sampai Atau Mengalirkan Air Sampai Hilang Najisnya Dalam Bentuk Hilang Najis itu Hilang Warna Hilang Aroma Hilang Warna Atau Hilang Aromanya Jadi Kalau Walaupun Hilang Warna Tapi Aromanya Aroma Najis Maka Itu Belum Bersih Atau Misalnya Walaupun Aromanya Hilang Tapi Warnanya Masih Ada Masih Nempel Itu Belum Bersih Dari Najis Nah Yang Terakhir Najis Mughal Itu Seperti Air Liur Anjing Atau Babi Sehingga Bagi Muslim Muslimah Yang Sholeh Dan Sholeh Hayat Biasa Melaksanakan Sholat Lima Waktu Mesti Dia Tidak Akan Memelihara Anjing Karena Air Liur Anjing Itu Najis Berat Sehingga Cara Mencuci Hikapun Harus Tujuh Kali Dan Salah Satunya Dengan Menggunakan Tanah Atau Debu Bukan Dengan Sabun Walaupun Tanah Itu Kotor Sepertinya Tetapi Dia Bisa Membersihkan Apa Yang Tidak Ada Ilan Di Situ Apa Yang Menyebabkan Kok Harus Pake Debu Atau Pake Tanah Sebagian Matakan Sebagian Naturalisir Mikroba Yang Berbahaya Disitu Tapi Tidak Tidak Terealisasi Atau Tidak Ada Steril Misalnya Tetap Menggunakan Itu Sebagai Bagian Dari Kewajiban Ketika Mencucikan Najis Sedangkan Hadas Itu Hanya Ada Dua Hadas Besar Dan Hadas Kecil Hadas Besar Itu Jenis Seperti Junuh Junuh Itu Keluar Sperma Atau Hubungan Suami Istri Walaupun Tidak Keluar Sperma Atau Tidak Hubungan Suami Istri Keluar Sperma Itu Junuh Atau Haid 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 Itu Orang Yang Sedak Bersih Dari Haid Dia Harus Mandi Wajib Dulu Karena Dianggap Sebagai Hadas Besar Dengan Cara Mandi Wajib Tidak Cukup Dengan Budu Harus Dengan Mandi Sedangkan Hadas Kecil Ini keluar Suatu Dari Lubang Alami Atau Menyentuh Lawan Jenis Yang Bukan Mahrum Ingat Istri Istri Bukan Mahrum Yang Mahrum Itu Anak Mantu Ibu Bapak Ibu Nenek Ibu Mertua Mantu Itu Mahrum Atau Anak Angkat Sedangkan Istri Itu Bukan Mahrum Mahrum Haram Dinikahi Jadi Istri Dan Tentunya Yang Selain Mahrum Menyentuh Menurut Imam Shafi Batal Buduh Tidur Tidur Yang Sampai Mendengkur Sampai Kita Tidak Bisa Sadar Tangan Dimana Atau Keluar Apa Itu Batal Buduh Tapi Kalau Tidur Sampai Duduk Yang Tertutup Rapat Lubang Lubang Alaminya Itu Tidak Batal Buduh Tapi Kalau Tidur Sampai Tidur Sampai Kemudian Gerak Dan Seterusnya Sampai Kulas Batal Buduh Sehingga Bersucinya Dengan Buduh Ini Sarat Tayamu Itu Ada Dua Pendapat Ada Yang Dua Kali Mengusap Tanah Dulu Satu Usapan Kemudian Ditiup Kemudian Untuk Mengusap Muka Kemudian Satu Usapan Ketanah Itu Kemudian Ditiup Lagi Kemudian Untuk Dua Tangan Dua Tangan Dengan Cara Mengusap Yang Tangan Kanan Dulu Dengan Paket Lapak Tangan Kiri Kemudian Diputar Kemudian Lapak Tangan Yang Kanan Itu Mengusap Tangan Kiri Sampai Kesikut Tetapi Ada Versi Yang Kedua Ini Mazhab Hambali Itu Dengan Satu Kali Cukup Untuk Muka Dan Untuk Kedua Tangan Jadi Sama Satu Kali Kemudian Mengusap Muka Kemudian Langsung Mengusap Tangan Yang Kanan Dulu Kemudian Yang Kiri Sampai Sikut Jadi Ada Dua Versi Ini Kalau Yang Pertama Itu Pendapat Imam Shafi'i Kau Jadid Mendapat Yang Baru Dari Beliau Kemudian Di Akhir Ayat Ini Allah Berpilih Jadi Allah Itu Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun Jadi Ini Dua Nama Allah Afun Dan Gofur Jadi Afun Itu Maknanya Hampir Sama Kata Afun Itu Mengampuni Dalam Arti Menutupi Hal Yang Kecil Atau Dosa-dosa Kecil Memaafkan Sedangkan Gofur Itu Menghilangkan Atau Menghapuskan Dosa-dosa Besar Atau Kadang Disebut Maknanya Juga Sama Baik Afun Atau Gofur Itu Artinya Allah Memaafkan Mengampuni Dosa-dosa Hambanya Baik Yang Besar Atau Yang Kecil Dan Juga Bentuknya Bahwa Allah Maha Pemaaf Itu Tidak Langsung Ketika Berbuat Salah Dikena Sanksi Itu Karena Allah Maha Pemaaf Dan Maha Pengampun Jadi Kalau Seandainya Allah Kehendaki Maka Setiap Sanksi Itu Langsung Disegerakan Di Dunia Tetapi Allah Karena Pemaaf Dan Maha Pengampun Menangguhkan Sampai Dia Sampai Seorang Amba Yang Berdosa Itu Bertobat Sehingga Tidak Diberi Sanksi Langsung Kalau Toh Misalnya Diberi Sanksi Karena Dia Tidak Bertobat Maka Nanti Diakhirkan Diakhirkan Di Hari Kiamat Ini Yang Terkandung Dalam Surat Anisa Ayat 43 Sebagai Pengantar Diskusi Kita Jadi Kita Bisa Membahas Tentang Fikihnya Atau Bisa Membahas Terkait Dengan Makna Dari Surat Anisa Ayat 43 Saya Kembalikan Ke Yang Jujur Dulu Sudah Ada 24 Terima Kasih Pak Ustadz Salam Sedin Menyampaikan Surat Anisa Ayat 43 Mungkin Sahabat Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Bisa Disampaikan Yang Berkaitan Dengan Materi Disampaikan Ataupun Yang Lain Silahkan Kalau Tidak Mungkin Saya Bertanya Dulu Pak Ustadz Ini kan Masalah Mandi Junub Dan Sebagainya Terus Ada Yang Mengajarkan Pada Saat Kita Pertama Itu Wudhu Wudhu Itu Ada Yang Mencuci Kaki Ada Juga Yang Mencuci Kakinya Belakangan Ini Kira-kira Pak Bisa Menjelaskan Ini Yang Benar Yang Mana Terutama Kalau kita Ini kan Mandi Wajib Istilahnya Sudah pada Berkeluarga Semua Bisa Disampaikan Makasih Pak Jadi Mandi Wajib Itu Rukunnya Adalah Membasu Seluruh Permukaan Tubuh Itu Rukunnya Sedangkan Sunah-sunahnya Jadi ada Wajib Kemudian Ada Sunah-sunahnya Sunah-sunahnya Itu Maka Dimulailah Dengan Membasu Tangan Dulu Kemudian Menginikan Tiga Kali Mengguyurkan Ke kepala Ada Yang Menggunakan Bagian Belah Sebelah Kanan Dulu Bagian Tubuh Sebelah Kanan Ada Yang Dari Atas Itu Sunah-sunahnya Dan Perbedaan Pendapat Juga Disini Kaitkan Sunah-sunahnya Itu Banyak Tentang Afdolnya Seperti Masing-masing Bisa Berbeda Tetapi Intinya Yang Wajib Adalah Dibasuh Semua Anggota Tubuh Jadi Harus Kena Air Semua Termasuk Apakah Ini Perbedaan Pendapat Apakah Rambut Itu Bagian Dari Tubuh Kita Atau Cukup Bagian Kulit Kepalanya Doang Ini Terkait Misalnya Rambutnya Panjang Kemudian Apakah Bagian Kulit Kepalanya Doang Sementara Ada Bagian Ujung Rambutnya Misalnya Tidak Tercuci Atau Tercuci Semua Harus Semua Masih Nempel Menjadi Bagian Dari Tubuh Tubuh Ini Juga Ada Pilafiah Di Situ Tapi Intinya Bahwa Seluruh Permukaan Tubuh Harus Terair Atau Kena air Sehingga Tayamum Junub Ini Memang Membutuhkan Air Cukup Banyak Beda Dengan Wudhu Maka Ini Kadang-kadang Menjadi Dan Dialirkan Karena Kalau Misalnya Sudah Dipakai Makanya Ada Bahasan Air Dua Kulah Itu Yang Suci Mencucikan Karena Air Kurang Dua Kulah Ini Berbeda Pendapat Juga Di Antara Para Ulama Air Lebih Dari Dua Kulah Atau Satu Meter Kubik Satu Meter Kubik Lebih Itu Itu Pun Dilihat Kalau Ternyata Ada Najis Yang Masuk Kedalamnya Itu Juga Bisa Jadi Tidak Mencucikan Atau Ada Yang Mada Najis Atau Tidak Kalau Sudah Dipakai Kalau Kurang Dari Dua Kulah Itu Tidak Bisa Mencucikan Kalau Langsung Dikeceburkan Tangannya Misalnya Dan Ini Terkait Dengan Fikih Terkait Dengan Toharon Juga Banyak Ternyata Jadi Disitu Banyak Hilafi Yang Berbeda Pendapat Sehingga Apakah Air Wudu Itu Harus Dialirkan Kalau Kurang Dari Dua Kulah Atau Bisa Dimasukkan Selama Tidak 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 Najis Karena Ada Namanya Air Mustakmal Air Yang Sudah Dipakai Untuk Bersuci Jadi Tidak Bisa Mencucikan Lagi Kalau Kurang Dua Kulah Tapi Kalau Lebih Kalau Satu Kolam Misalnya Satu Atau Satu Bak Besar Maka Itu Bisa Dicelupkan Anggota Tubuh Dan Tadi Dengan Budu Kalau Budu Bagian Bagian Tubuh Ada Pembahasan Khusus Tentang Wudu Jadi Wudu Itu Intinya Rukunnya Itu Muka Muka Itu Adalah Sampai Batas Tumbuhnya Rambut Jadi Tumbuh Rambut Umumnya Karena Bagaimana Yang botak Jadi Umumnya Sampai Jidat Ini Yang Tempat Biasanya Ujung Rambut Itu Sampai Kemudian Darah Dagu Darah Dagu Sehingga Yang Berjenggot Saya Ini Harus Terbasuh Bagian Dagu Kulit Jadi Bukan Jenggotnya Bukan Hanya Jenggotnya Basah Tapi Sampai Kulitnya Sehingga Disela-selah Disini Sehingga Ini Harus Terairi Kemudian Tangan Tangan Itu Sampai Ke Sikut Jadi Sikutnya Harus Nyampe Kena Jadi Kalau Jangan Sampai Karena Misalnya Pakai Tangan Panjang Kemudian Hanya Bagian Tangannya Doang Sikutnya Sampai 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 Sikut Jadi Harus Kebasuh Kemudian Wamsaw Biru Usikum Jadi Diusap Bagian Rambut Bagian Kepala Ruus Itu Roksun Itu Kepala Jadi Bukan Yang Dimaksud Rambut Kalau Rambut Itu Sa'run Tapi Kalau Ruus Rokis Artinya Kepala Jadi Bagian Kulit Kepala Jadi Ada Yang Mengharuskan Semua Terbasuri Semua Kulit Kepala Ada Sebagian Dari Kulit Kepala Bukan Dari Rambut Karena Ada Yang Kemudian Membasuhnya Membasuh Rambutnya Bukan Kulit Kepalanya Ingat Roksun Di Rokus Kemudian Kaki Kaki Itu Dari Apa Dari Tumit Bagian Bagian Apa Bagian Kaki Di Bawah Lebih Lebih Utama Dilebihkan Sedikit Supaya Jangan Sampai Ter Apa Ada Bagian Tumit Yang Tidak Terbasu Karena Sepertinya Kecil Tapi Rasulullah Sudah Pernyatakan Mengomentari Penghuni Kuburan Kata Rasulullah Orang Yang Dikuburannya Sedang Disiksa Karena Setiap Wudu Meninggalkan Bagian Tumit Jadi Tumit Tidak Dicuci Karena Mungkin Karena Malas Bagian Ujung Depannya Saja Tumit Terlewat Padahal Sarat Sahnya Sholat Harus Harus Punya Wudu Dan Kalau Wudunya Tidak Sah Maka Sholat Tidak Sah Ini Jadi Besar Masalah Seperet Tapi Mengakibatkan Sholat Tidak Sah Karena Malayat Timur Wajib Apa-apa Yang Mengakibatkan Suatu Kewajiban Tidak Bisa Dilaksanakan Kecuali Dengan Sesuatu Wajib Sholat Itu Wajib Berwudu Kalau Wudunya Tidak Sah Berarti Sholat Itu Tidak Sah Sehingga Hati-hati Membasuh Bagian Kaki Jangan Sampai Tumit Kelewat Sedangkan Tiga Kali Tiga Kali Itu Sunnah Yang Yang Kanan Dulu Baru Yang Kiri Itu Sunnah Yang Rukun Rukun Tadi Itu Semua Harus Ada Yang Diusap Ada Yang Dibasu Beda Ngusap Ngusap Hanya Ngusap Dialirkan Airnya Atau Dicemplungkan Kalau Airnya Lebih Dari Dua Kolah Dua Kolah Lebih Dari Dua Kolah Dia Bisa Dicemplungkan Tapi Kalau Kurang Dari Itu Dialirkan Dikuyurkan Waluh Alam Dari Mulai Ujung Sampai Ujung Harus Benar Dibasu Dibasu Jadi Selah Jari Biasanya Terlewat Jadi Makanya Diharapkan Supaya Terbasu Semua Itu Disela Pake Air Kecuali Orang Deras Deras Dikram Deras Kena Itu Bisa Dilakukan Tapi Kalau Sedikit Airnya Maka Disela Sela Sama Tangan Supaya Lebih Ingat Bahwa Wudu Ini Memang Harus Betul Hati Hati Dan Telat Walaupun Misalnya Abdolia Tiga Kali Tidak Terlaksana Tapi Minimal Satu Kali Dan Itu Sah Sempurna Oke Makasih Pak Ustadz Silahkan Teman-teman Ada yang Mau Pertanya Biasanya Udah Daniel Padahal Tidak Ada Ini Amat Apa Topik Mungkin Kita Pertanya Silahkan Silahkan Assalamualaikum Ustadz Mohon maaf Baru bergabung Di tengah-tengah Ya Ustadz Tadi kan tentang Wudu salah satunya Boleh tanya tentang Sholat Tentang Sholat Di atas Kendaraan Itu Sejauh mana Atau pada Kondisi Seperti apa Memang Benar-benar Kita Diperbolehkan Sholat Di atas Kendaraan Dalam arti Tidak Sempurna Sambil Duduk Di beberapa Kereta Sekarang Sudah ada Walaupun Cuma Satu ruangan Kecil Kalau ada Bisa Penerbangan Juga ada Yang bisa Tapi Kalau untuk Di kendaraan Lain yang Tidak ada Tempat Itu Sejauh apa Kita memang Diperbolehkan Untuk Melakukan Sholat Di atas Kendaraan Tanpa Melakukan Gerakan Yang sempurna Seperti Sholat Yang normal Ustadz Terima kasih Ustadz Jadi Sholat Di kendaraan Itu bagian Dari rusok Atau Keringanan Tentunya Ketika Desebut Rusok Ada Kesulitan Ada Masako Ada Masako Untuk Sholat Normal Jadi Masako Ini Rusoknya Ada Beberapa Jenis Pertama Rusok Bisa Dijama Dijama Itu artinya Kalau Sholat Kecuali Subuh Tidak Bisa Dijama Sholat Duhur Bisa Dijama Dengan Asar Atau Asar Dijama Dengan Duhur Jadi Jama Takrim Dan Jama Takhir Jama Jumlahnya Sama Empat Empat Itu Jama Cuman Melaksanakannya Kalau Jama Takdim Itu Melaksanakan Asar Pada Waktu Sholat Duhur Rokatnya Empat Empat Duhur Duhur Asar Atau Melaksanakan Duhur Di Asar Di Waktu Asar Jadi Kalau Seandainya Dia Sendirian Tidak Ikut Berjama Dengan Mua Yang Mukim Maka Urutannya Duhur 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 Empat Rokat Baru Asar Empat Rokat Itu Namanya Jama Kemudian Bisa Kosor Kosor Itu Memotong Yang Jumlah Rokatnya Empat Yang Tiga Sama Dua Tidak Bisa Dikosor Jadi Maghrib Bisa Dijama Tetapi Tidak Bisa Dikosor Maghrib Tetap Tiga Jadi Bisa Isat Kemagrib Atau Maghrib Ke Isat Jama Tapi Kalau Kosor Itu Hanya Yang Empat Saja Yaitu Duhur Dua Rokat Saja Pada Waktu Duhur Atau Asar Dua Rokat Saja Pada Waktu Asar Kemudian Maghrib Tidak Bisa Dikosor Tetap Tiga Isat Boleh Dua Dua Pada Waktu Isat Itu Jama Kosor Bisa Jama Kosor Jama Kosor Artinya Menggabungkan Dan Memotong Jadi Duhur Dua Rokat Asar Dua Rokat Pada Waktu Duhur Jama Kosor Jama Kosor Takdim Kemudian Bisa Duhur Dua Rokat Asar Dua Rokat Pada Waktu Asar Jama Kosor Takhir Maghrib Isat Bisa Ditarik Ke Maghrib Maghrib Tiga Rokat Isat Dua Rokat Jama Kosor Takdim Maghrib Ditarik Ke Isat Kemudian Maghrib Tidak Bisa Dikosor Tetap Tiga Isat Dua Rokat Jadi Jama Kosor Takhir Tetapi Asar Kemagrib Gak Bisa Dijama Gak Bisa Dijama Jadi Asar Ditarik Kemagrib Gak Bisa Magrib Ditarik Asar Gak Bisa Padahal Waktu Misalnya Dia ada Di Kendaraan Dia Gak Mungkin Jama Kosor Gak Mungkin Jama Gak Mungkin Kosor Gak Mungkin Ini perjalanan Dia ada Di Kendaraan Bisa Pesawat Terbang Atau Kereta Atau Kita Lagi Nyetir Di Tengah Kemacetan Ini Padahal Kita Belum Sholat Asar Sudah Sebelah Lagi Sholat Magrib Gak Bisa Dijama Nanti Gak Bisa Juga Kosor Juga Gak Bisa Jama Kosor Sebagaimana Sholat Yang Biasa Normalnya Maka Dia Mau Tidak Mau Dia harus Orang Ini berarti Ada Rusoh Kedua Yaitu Rusoh Tidak Mungkin Ngambil Jama Tidak Mungkin Ngambil Kosor Tidak Mungkin Jama Kosor Dan Dia Mau Tidak Mau Sholat Di Atas Kendaraan Nah Maka Sholat Sesuai Dengan Yang Kita Mampu Tentang Qiblat Kemana Saja Arah Kendaraan Kita Menghadap Ya Sudah Itu Qiblat Kemudian Gerakannya Sesuai Kemampuan Kita Kalau Mampu Kita Kemudian Di Kendaraan Bisa Normal Bisa Kayak Di Papal Laut Kita Bisa Berdiri Bisa Sujud Bisa Ruku Walaupun Kadang Qiblat Puter Puter Jadi Saya Sholat Pakai Kapal Yang Ferry Begitu Mengahuni Begitu Tadinya Saya Ini Ternyata Begitu Pasal Assalamualaikum Di Belakang Saya Bertolak Belakang Pengumpungan Dengan Saya Jadi Qiblat Berbeda Karena Dia Belakangan Qiblat Bertentangan Dengan Saya Sudah Itu Sholat Di Kendaraan Atau Misalnya Tadi Kita Di Pesawat Ya Gak Tahu Ini Qiblat Kemana Atau Ke kereta Doi kereta Atau Kita Ketika Nyetir Mobil Sesuai Dengan Yang Kita Mampu Laksanakan Demikian Pula Kalau Seandainya Ada Sarat Bersih Dari Najis Dan Tidak Punya Kita Pakaian Yang Bersih Dari Najis Misalnya Maka Kerjakan Sholat Sesuai Dengan Yang Kita Mampu Itu Ada Keringanan Ada Rusok Jadi Walau Alam Jadi Apakah Pertanyaannya Masuk Atau Atau Ada Yang Lain Terima kasih Terima kasih Ustadz Penjelasannya Satu lagi Boleh Ustadz Terkait Menyambung Menggabungkan Sholat Antara Maghrib Ishak Kalau kita Berada Di Waktu Ishak Mau Menggambungkan Maghrib Ke Ishak Itu yang Dilaksanakan Maghrib Dulu Atau Ishaknya Dulu Posisi kita Apakah kita Ada Jamaah Yang Mukimin Atau Sendirian Kalau Sendirian Urutannya Maghrib Dulu Baru Ishak Karena Tartib Itu Penting Kita Di Jamaah Itu Tidak Merubah Urutan Sebenarnya Tetapi Kalau Kita Ada Satu Mesjid Kita Belum Maghrib Sementara Di situ Jamaah Mukimin Itu Sholat Ishak Kita Dahulukan Untuk Hurmatul Jamaah Menghormati Jamaah Kita Sholat Ishak Berjamaah Dulu Baru Kemudian Sholat Maghrib Tetapi Kalau Kita Ini Rombongan Barang Barang Dan Kemudian Belum Sholat Maghrib Dan Belum Sholat Ishak Maka Sholat Maghrib Dulu Setelah Salam Kemudian Omat Lagi Kemudian Melaksana Sholat Ishak Jadi Urutannya Tetap Jadi Kenapa Boleh Menghormati Jamaah Itu Lebih Didahulukan Daripada Urutan Tartib Waktu Karena Kita Berikan Rusok Berikan Keringanan Tapi Kalau Tidak Sedang Perjalanan Tidak Boleh Kemudian Kita Mendahulukan Misalnya Sengaja Nanti Nanti Ajalah Sekalikan Dirapel Sholatnya Kemudian Ishak Baru Kemudian Nubur Maghrib Misalnya Atau Ada Teman Saya Orang Syriah Dia Solatnya Dirapel Lima Waktu Sebelum Tidur Jadi Subuh Asar Maghrib Ishak 17 Rokaan Saya Nggak Ngerti Ada Sengaja 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 Dia Suka-suka Dia Susah Kalau Alisunawal Jamaat Sunni Tadi Ada Azima Melaksanakan Sesuai dengan Aturan Normalnya Ada Ruso Ruso itu Juga Harus Dicek Makanya Di perjalanan Tidak Semua Perjalanan Jadi Perjalanan Harus Jarak Safar Jarak Safar Itu Jarak Sekitar 80 Kilometer Atau Lebih Kemudian Kita Ada Kesulitan Di jalan Tapi Kalau Lebih Dari 80 Kilometer Ternyata Tidak Kesulitan Kita Kembali Lebih Utama Mengerjakan Azimah Hukum Asalnya Jadi Jangan Cuma Allah Lebih Suka Yang Rusok Diambil Kalau Kita Susah Kalau Kita Susah Lebih 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 Suka Orang Mengambil Rusoknya Keringanannya Tidak Boleh Memaksakan Diri Jadi Allah Tidak Memahankan Sesuatu Kecuali Dengan Kemampuannya Allah Menghendaki Kemudahan Tetapi Kalau Kita Sudah Mudah Kenapa Kemudian Habis Ngambil Kemudahan Juga Kalau Kita Enggak Kesulitan Jadi Kalau Kita Misalnya Di Perjalanan Walaupun Jauh Tapi Ternyata Kita Bisa Sholat Bisa Sholat Pada Waktunya Bahkan Kita Bisa Berjamaah Dengan Orang Orang Itu Lebih Utama Ketimbang Kita Ngambil Rusok Jadi Intinya Filosofinya Rusok Kalau Masako Kasih Keringan Itu Kalau Ada Kesulitan Kalau Tidak Kesulitan Lebih Utama Melaksanakan Hukum Azimah Bukan Rusok Hukum Baik Ustaz Terima kasih Ya Terima kasih Kang Arya Atas pertanyaan Dan Pak Ustaz Sudah Menjelaskan Kawan-kawan Yang lain Ada yang Mau ditanyakan Silahkan Ini Pak Ustaz Kalau Di puasa Ada Namanya Kodo Misalkan Puasa Berhutang Kita Bayar Kalau Di sholat Ada Istilah Kodo Mungkin Kita Pernah Sholatnya Terlewat Dengan Alasan Boleh Kodo Terima kasih Jadi Kodo Itu Lawan Dari Adaan Adaan Itu Melaksanakan Pada Waktunya Biasanya Adaan Adaan Itu Melaksanakan Pada Waktunya Kalau Kita Melaksanakan Sholat Bukan Pada Waktunya Namanya Kodo Itu Harus Dikerjakan Kalau Dia Lupa Atau Dia Ketiduran Atau Dia Pingsan Jadi Pingsan Hilang Ingatan Kemudian Atau Dia Lupa Atau Dia Ketiduran Dan Ini Yang Sering Ketiduran Atau Lupa Kalau Usia Sudah Di Atas 50 Banyak Lupa Ini Bisa Jadi Lupa Kalau Kita Ketiduran Begitu Bangun Dan Kita Misalnya Kita Belum Sholat Subuh Karena Capek Malamnya Bangun Jam 8 Maka Begitu Bangun Dia Harus Sholat Subuh Tetapi Sudah Di luar Waktunya Makanya Kodo Karena Ketiduran Atau Lupa Lupa Saya Pernah Lupa Belum Sholat Isha Karena Mengisi Pengajian Habis Maghrib Ternyata Sampai Ketujuan Langsung Isha Sudah Selesai Langsung Isi Pengajian Pulang Lupa Tidur Aja Begitu Bangun Ingat Ketika Habis Sholat Subuh Ya Allah Saya Belum Sholat Isha Maka Ketika 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 Ingat Maka Kita Melaksanakan Kodo Jadi Kalau Kodo Karena Lupa Ketika Kita Bangun Ketika Kita Ingat Maka Kerjakan Kapan Saja Kapan Saja Jadi Tidak Itu Namanya Kodo Tetapi Yang Tidak Boleh Kodo Sengaja Antara Tanggung Ngobrol Asik Lagi Nonton Apa Asik Antara Saja Dikodoh Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Dan Itu Berdosa Dengan Menyengaja Dengan Niat Nantilah Sholat Yang Pening Dikerjakan Walaupun Bukan Pada Waktunya Namanya Kodo Tidak Boleh Makanya Kalau Kita Ada Di Perjalanan Lagi Sulit Pun Bukan Dikodoh Tetapi Dikerjakan Mengambil Rusok Bisa Keringanan Bisa Jama Bisa Kosor Bisa Jama Kosor Bahkan Bisa Dikendaraan Dalam Kondisi Bahkan Misalnya Pak Kenan Najis Pun Dikerjakan Sah Karena Dalam Keadaan Darurat Jadi Beda Dengan Puasa Dan Sehingga Sholat Itu Tidak Ada Vidya Jadi Makanya Ada Kebiasaan Di Sebagian Daerah Sunda Itu Kalau Orang Meninggal Maka Kemudian Diberikan Vidya Karena Meninggalkan Sholat Padahal Vidya Itu Untuk Meninggalkan Puasa Yang Tidak Sanggup Untuk Berpuasa Kalau Sholat Sholat Semua Orang Wajib Sholat Selama Akarnya Masih Berfungsi Kalau Dia Misalnya Tidak Bisa Berdiri Dia Sambil Duduk Kalau Sambil Duduk Tidak Bisa Karena Bisuleng Misalnya Dia Sambil Berbaring Miring Kalau Berbaring Miring Tidak Bisa Maka Dia Terlentang Terlentang Kemudian Tapi Bisa Mengangkat Anggota Tubuhnya Untuk Menujukan Dia Itidal Atau Dia Rupa Atau Sujud Kalau Itu Tidak Bisa Juga Hanya Bisa Isarat Saja Itu Bisa Tidak Tidak Ada Alasan Sampai Kemudian Dia Misalnya Kodo Atau Tadi Ada Alasan Sampai Tidak Bisa Mengerjakan Ini Sudah Buka Assalamualaikum 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 Dari Flyover KM23 Insyaallah Mau Siraturahmi Mau Ada Habib Kersi Jadi Perangkat Sekarang Alhamdulillah Sama Keluarga Mau Didoakan Tolong Biar Kita Lancar Besok Mampir Ke Mangkomnya Sudang Kalijaga Kita Mau Coba Mampir Ke Beberapa Mungkin Semuanya Wali Songo Ini Mau Kelilin Jawa Insyaallah Insyaallah Sampai Ke Sunan Ampel Nanti Di Surabaya Kita Ada Acara Haw Kesik Haw Kesik Itu Di Jumat Malam Dan Sabtu Pagi Jadi Dalam Perjalanan Ustaz Jadi Mohon maaf Kalau Kamera Tadi Saya Menyimak Sudah Berapa Kali Ditanyakan Oleh Orang Antara Kilometer Jadi Indikatornya Mau Kilometer Atau Waktu Soalnya Kalau Saya Jarang Menjamak Selama Saya Di Trans Jawa Karena Keliatannya Trans Jawa Ini Per 30 Kilometer Sekarang Ada Ini Ada Rest Area Jadi Itu Kayaknya Kok Kita Jadi Pala Malu Sama Allah Jalan Sedikit 30 Kilo Itu Tidak Sampai Sekian Menit Iya 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 Jadi Seakan Nusat Di Komentar Intinya Intinya Diarah Itu Rasulullah Mengatakan Nah 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 Jadi Rasulullah Mengatakan Dulu Aku Pernah Melarang Kalian Diarah Kubur Itu Ketika Saat Itu Orang Orang Masih Akidahnya Belum Kuat Tetapi Sekarang Kata Rasulullah Berjarah Kalian Karena Diarah Itu Akan Mengingatkan Kalian Kepada 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 Jadi Intinya Kepada Orang Orang Yang Berjasa Untuk Menyebarkan Agama Islam Itu Kita Ingin Berjarah Dan Mendoakan Jadi Mendoakan Jangan Sampai Kembalikannya Malah Minta Itu Yang Salah Kampra Kadang-kadang Sehingga Ada Orang Yang Sangat Keras Bahkan Mengarangkan Jara Karena Dianggap Jara Itu Salah Satu Bentuk Pengkultusan Terhadap Orang Yang Dianggap Memiliki Karoma Atau Memiliki Kelebihan Itu Yang Mungkin Harus Kita Ruliskan Jara Itu Tetap Hukumnya Hukum Sunah Hukum Sunah Mau Jara Kemanapun Kemakam Siapapun Hukumnya Sunah Dengan Catatan Bahwa Memang Di sana Untuk Mendoakan Dan Mendoakan Dan sebagai Bentuk Terima kasih Kepada Orang Yang Sudah Berjasa Menyebarkan Agama Islam Sehingga Kita Mendoakan Mereka Mendoakan Mereka Supaya Tadi Apa Di alam Barzahnya Allah Ampuni Dosanya Dan seterusnya Doa-doa Yang memang Untuk Orang Sudah Meninggal Jadi Kalau itu Yang dilakukan Insya Allah Menyebabkan Insya Allah Jangan sampai Kesana Minta Usahanya Supaya Lancar Bikin Bikin Training Bikin Pelatihan Macem-macem Betul Betul Insya Allah Terima kasih Dengan Atas tanggapannya Sama-sama 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 Bisa Diberikan Gantan Oke Makasih Ustaz Sama-sama Hati-hati Di jalan Amin 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 Bikin Yang memakai Yang memakai Misalnya Di zuhur Karena Kelewat Tadi Maka di kodonya Di zuhur Juga Di esok Harinya Kalau yang Asar Di asar Juga Ada yang memakai Seperti itu Gimana Kalau kodoh Tadi Orang yang kodoh Itu kan Begini Karena Dia karena Rufi Alkolam Karena Ketiduran Atau lupa Bukan sengaja Kalau sengaja Itu Sebenarnya Bukan Itu udah Mahsiat Karena Meninggalkan Sholat Dengan sengaja Itu Dosa besar Jadi Kalau diniatkan Untuk kodoh Dia udah Berdosa dulu Walaupun Dikerjakan Kalau dia Memang Asar Tanggung Kerjaan Masih Merekerjaan Nanti Saya kodoh Saja Itu udah Berdosa Dan itu Dosa besar Jadi Jangan Dianggap Sepel Jadi Kalau Mengkodoh Dengan Sengaja Itu Tidak Sebenarnya Pertama Dia berdosa Yang kedua Gak tahu Diterima Atau tidak Menggantinya Itu Karena Sariah kodoh Dalam sholat Itu Kalau Tadi Dia Memang Lupa Karena Lupa Itu Memang Di luar Kendali Manusia Lupa Yang bukan Yang sengaja Namanya juga Lupa Atau Dia Tidur Tidur Itu Diangkat Penang Jadi Dia Tidak Berdosa Atau Misalnya Orang Yang Hilang Ingatan Bisa Karena Pingsan Maka Begitu Dia sadar Normal Sehat Kemudian Kalau Bisa Bangun Lalu Dia Ingat Langsung Langsung Pada saat Itu Tidak Terikat Dengan Waktu Kapan Dia Bangun Atau Dia Ingat Dan Tidak Ada Waktu Yang Makru Untuk Orang Kodoh Karena Kodoh Itu Wajib Kodoh Itu Menunaikan Bukan Pada Waktunya Seperti Misalnya Bayar Utang Itu Wajib Dikerjakan Kemudian Dia Menangguhkan Bayarnya Maka Ketika Dia punya Dia harus Wajib Untuk Bayarnya Dan Ingat Yang Wajib Itu Yang Dikodoh Itu Yang Wajib Yang Dikodoh Itu Yang Wajib Karena Tadi Dianngap Dosa Besar Tapi Kalau Yang Sunan Sunan Sebenarnya Tidak Ada Kodoh Walaupun Ada Sahabat Yang Mengganti Mengganti Dia Misalnya Dia Tidak Solat Tahajud Dia ganti Dengan Sedekah Atau Dia ganti Di malam Berikutnya Ditambah Solat Yang lain Itu 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 Bukan Kodoh Sebenarnya Tapi Supaya Kebiasaan Baiknya Jangan Berkurang Seperti Abdullah Bin Umar Itu Kalau Beliau Terlewat Solat Malamnya Beliau Besoknya Beliau Tambah Sedekahnya Dari Yang Biasa Dari Yang Biasa Ditambahin Sebagai Penutup Tadi Karena Tidak Bisa Melaksanakan Yang Sunnah Yang Biasa Beliau Tapi Bunya Bukan Kodoh Kodoh Itu Hanya Yang Wajib Saja Jadi Saya Tahu Kalau Ada Kodoh Kodoh Duhur Pada Waktu Duhur Termasuk Apa Misalnya Dia Waktu Anak Waktu Mudah Ini Buraw Maka Ada Yang Mencerahkan Dia Mengkodoh Sebenarnya Ini Tidak Karena Kalau Dia Misalnya Sudah Terlanjur Berbuat Dosa Dia Toba Dengan Tobat Itu Allah Pasti Akan Ampuni Kalau Tobatan Nasuhah Makanya Rasulullah Mengatakan Jadi Orang Bertobat Dari Dosa Seperti Tidak Punya Dosa Jadi Kalau Dulu Pernah Meninggalkan Sorat Sekarang Rajin Bahkan Tepat Waktu Bahkan Dia Usaha Berjamaah Atau Dia Tambahin Dengan Sunnah-sunnah Yang Kobliyah Temasuk Solat Malam Dan Seterusnya Maka Itu Sudah Menghapuskan Dosa Dulu Ketika Dia Meninggalkan Solat Dia Sudah Toba Tanah Suha Jadi Tidak Kemudian Harus Diulang-ulang Walaupun Ada Yang Berapa Tahun Dia Meninggalkan Solat Maka Berapa Tahun Berikutnya Dia Double-double Solatnya Ini Tidak Tahu Dasarnya Dari mana Yang Jelas Saya Pelajari Tidak Ada Imam Mazab Yang Empat Yang Kita Diikuti Di Indonesia Tidak Ada Yang Artinya Sama Dengan Solat Sunat Juga Seperti Kobliya Mbak Dia Misalnya Yang Kemarin Kita Lupa Kita Datangnya Karena Mas Buk Tidak Kobliya Terus Yang Hari Ini Kobliya Dua Kali Ada Yang Begitu Itu Bukan Kodo Tapi Mengganti Dalam Pengertian Supaya Tidak Kehilangan Pahala Kehilangan Kesempatan Pahala Tidak Tidak Jangan Bikin Sholat Baru Jadi Bikin Sharia Baru Tapi Bisa Sholat Ingatkan Sholat Duhur Itu Bisa Sebelum Duhur Kobliya Bisa Empat Jadi Kalau Biasanya Dua Sebelumnya Bisa Dua Atau Bisa Enggak Sempat Ditambah Jadi Empat Itu Boleh Artinya Mempertahankan Kualitas Ibadah Dan Istiqomah Sehingga Kalau ada yang Kelewat Dia akan Ganti Itu Tidak Menjadi Masalah Dan Sahabat Juga Ada yang Menjalankan Seperti itu Kayak Menghukum Sendiri Memberikan Sanksi Kepada Dirinya Sendiri Supaya Istiqomah Walaupun Kalau Tidak Dikerjakan Sunnah Kalau Sunnah Tidak Berdosa Tidak Berdosa Beda Dengan Wajib Kalau Wajib Ketika Tidak Kerjakan Dia berdosa Kalau Ketiduran Atau Lupa Maka Pada Saat Bangun Pada Saat Sadar Dia Harus Melaksanakan Harus 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 Sholat Kapanpun Waktunya Tidak Ada Waktu Makru Meskipun Sebelum Matahari Terbit Sudah Subuh Kita Ingat Pada Saat Itu Atau Sesudah Asaran Sampai Maghrib Kita Ketiduran Yang Belum Sholat Uhur Belum Sholat Uhur Begitu Ini Sholat Sholat Asar Baru Ingat Belum Sholat Uhur Yaudah Kerjakan Jadi Tidak Terkategori Yang Makruh Melaksanakan Sholat Sesudah Asar Atau Sesudah Subuh Sampai Tenggelam Matahari Khusus Untuk Yang Kodok Ketiduran Terlupa Tidak Berlaku Sama Hanya Dengan Sholat Jenazah Sholat Jenazah Walaupun Habis Asar Itu Wajib Dikunaikan Jadi Bukan Waktu Jangan Sampai Ada Yang Melara Ini Waktu Makruh Jangan Sholat Jenazah Jenazah Ditahan Dulu Enggak Usah Dikeburkan Itu Karena Ada Sebab Lebih Didahulukan Ketimbang Makruh Melaksanakan Pada Waktu Yang Dimakruh Oleh Rasulullah Baik Ibu-ibunya Aduh Pada capek Ini Ini Udah Jam 10.26 Ya 10.26 Itu Di Samaria 9.26 Disini 9.26 Baik Insyaallah Alhamdulillah Walaupun Tadi Sempat Terus Ibu-ibunya capek Motongin Daging Ibu-ibunya capek Motongin Daging Saya Saya itu Hari Kan Sholatnya Hari Sabtu Motongnya Hari Minggu Hari Minggu Itu Motong Sapi 8 Jadi Sendiri Motong Sapinya Yang Nomanya Ada 20 Saya 10 Ternyata Hari Senin Saya di kantor Yang beli Cuma 2 Tapi Rupanya Tenaga Saya Berkurang Grasit Atau Golok Saya Sudah Mentul Jadi Sampai Perlu Bantuan Pisau Yang lain Sampai 2 kali Jadi Memang Terasa Kalau Sudah Usia Ini Tidak Kuat Dulu Yang Satu ton Juga Bisa Bisa Nyembeli Sendirian Tapi Sekarang Berat Jadi Tukang Jaga Tukang Yang Beli Jadi Saya Pesenin Golok Itu Ketempatnya Kang Apok Iya Saya Kemarin Bagus Saya Beli Online Tapi Rupanya Tadi Kesaraan Saya Tidak Diasa Kemudian Disimpannya Harusnya Pake Minyak 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 Lapa Ditaruhnya Jadi Mentul Besok Nanti Insya Allah Dicarikan Itu Insya Allah Carikan Golok Produksi Jigu Ya Boleh Tahun depan Insya Allah Ya Mudah-mudahan Yang kita bahas Malam hari ini Bermanfaat Amin Dicarikan Allah Yang kita Akhiri Mudah-mudahan Allah Memberikan Perlindungan Pada kita Dan Kita Termasuk Orang-orang Yang Jadi Pertahankan Kebaikan Pertahankan Kebaikan Sekecil Apapun Kebaikan Itu Karena Yang hebat Itu Bukan Dari Jenis Pekerjaannya Tapi Mempertahankan Kebaikan Itu yang Hebat Yang Luar Biasa Karena Penilaian Kita Terakhir Di Akhir Hidup Kita Ingat Jangan Sampai Di Akhir Hidup Kita Menjadi Orang Yang Lengah Menjadi Orang Yang Tidak Waspada Karena Kematian Bisa Kapan Saja Maka Pertahankan Kebaikan Itu Sekecil Apapun Supaya Akhir Hayat Kita Sedang Melaksanakan Kebaikan Tersebut Mudah-mudahan Satat Orang-orang Yang Bismillah Atau Musta Ki Allahumma Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Habibina Karimina Uzzurina Walana Muhammad Wasallim Al-Fatih Allah Wa Ta'ala Sohabat Rasulillahi Ajmain Allahumma 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 Yassirlana Umurana Kula Hawalatu Asir Alaina Allahumma Asil Orang-khasidana Allahumma Rabbana Işfi Antasya Fila Sifa Fila Sifa Fila Fila Yuga Tiruzak Aman Rabbana Hablana Min Azwajina Wadur Riyatina Kurra Ta'ayun Wajar Al-Fila Imama Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Wafil Subhanakallahumma bihamtika Asyadu alayna Subhanakallahumma Subhanakallahumma Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam